Kalau kita ingin fair ya Gus Jumlah 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 proyek Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, apa kabar Teman semuanya, dimanapun kalian berada Di dunia maya maupun di dunia nyata Semoga kalian sehat selalu Dan dimurahkan rezekinya Amin Di video kali ini saya akan membagikan Sebuah publikan Debat capres-cawapres Tadi malam ya teman-temannya Mas Gibran sukses menjawab Pertanyaan, ini teman sekali ya Mas Gibran sangat pancar sekali Dalam berbicara Seperti apa videonya, daripada penasaran Ayo kita lihat sama-sama Pak Gibran Dan kemudian akan ditanggapi Waktu anda satu menit Untuk bertanya Terima kasih Pak Gibran Tapi Telah berhasil menjadi Wali kota Sekaligus pengusaha yang sukses Bahkan Berbagai proyek-proyek Besar Telah Berhasil dibangun di Sulu Ini menjadi Prestasi Tetapi Kita ingin prestasi ini Ditularkan kepada yang lain Saya ingin Pak Gibran menyampaikan Tips and tricks Agar bupati Wali kota Dan pemerintah daerah yang lain Bisa belajar Agar proyek-proyek besar Bisa Ada Dimasukkan di Kota Sulu Bagaimana caranya ini Tenang Cukup Cukup Baik Silahkan Anda Mas Gibran Mas Gibran Mas Gibran Waktu anda dua menit Untuk menanggapi Gus Muaymin Saya jelaskan ya Sekarang Indonesia itu sudah Menamanya Pemerataan Pembangunan Yang dibangun Bukan hanya Solo saja 53 persen Investasi Kita sudah ada Di luar Jawa Kalau kita pengen Fair ya Gus Jumlah 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 Proyek Jumlah Anggaran Yang digelontorkan Ke Solo Sebelum Saya jadi Wali kota Itu lebih besar Saya tahulah Ini Arah pertanyaannya Kemana Tapi yang jelas Ini Gus Apa yang sudah Dibangun Yang kita lihat Bukan bangunan Fisiknya saja Tapi kita lihat Impactnya Ke warga Bangun Masjid Menggunakan CSR Dari Abu Dhabi Impactnya apa UMKM kita Sekarang melesat Wisata kita Melesat Kemarin Waktu Idul Fitri Kunjungan Wisatawan Ke Solo Melebih Jogja Itu Impactnya Lalu kita Lihat Kita punya Kebun binatang Solo Safari Tidak pakai APBN Masjid Tidak pakai APBN Tapi Impactnya apa Impactnya Ke masyarakat Jadi yang kita Lihat ini Gus Tidak perlu Tendesio Seperti itu Kita lihat Impactnya ke warga Seperti apa UMKM meningkat Kesejahteraan meningkat Lapangan Pekerjaan terbuka Itu yang kita Lihat Gus Jadi tidak Tidak melihat Oh ini di Anak emas Enggak Pemerataan Pembangunan itu Sudah terjadi Dimana-mana Bukan hanya di Solo Dan itu fakta loh Gus Proyek Di Solo Sebelum saya Menjabat Itu lebih banyak Fakta itu Terima kasih Harap tenang Kita akan lanjutkan Masih lanjut ini Masih lanjut ini Akan belum dijawab Saya itu Tanya Agar investasi Ataupun Proyek-proyek besar Bisa disana Sebab saya Lihat Itu ada 32 Proyek Pemerintahan Pusat Ada juga Berbagai program-program Yang luar biasa Pakut Patut kita Banggakan Dibandingkan Dengan misalnya Kota Madiun Yang hanya 11% Tirbon Hanya 7% Kita ingin Triknya apa Sehingga Akses Pendanaan Pembangunan itu Bisa bersifat Adil dan Merata Bukan hanya Di satu kota Harap tenang Seluruh Cukup Cukup Silahkan Pak Gibran Untuk menanggapi Waktunya Satu menit Silahkan Mohon tenang Mohon tenang Baik Saya jawab lagi Sebelum ada Proyek Dari pusat Masuk Kita ya Para wali kota ya Harus menyiapkan Yang namanya Readiness Kriteria Kalau tidak ada itu Tidak mungkin Proyek itu masuk Dua Kita sebagai wali kota Harus Menyiapkan hal-hal Non teknis Relokasi Nego dengan Warga-warga Bantaran sungai Bantaran rel kereta api Itu Gus Satu Lalu kita juga harus Berkolaborasi Tidak semuanya pakai APBN Ada yang pakai APBN Plus APBD Plus dibantu Saya sering dibantu Pak Ganjar Gubernur saya Ini kolaborasi Jadi tidak semuanya APBN Ini kolaborasi Ada CSR juga Ada BUMN juga Ini kolaborasi Dan sekali lagi Sebelum itu masuk Kami para wali kota Menyiapkan Readiness Kriteria Itu Jadi Ya saya kira ini Cukup Vergus Ayo para pendukung Apresiasinya Itu tadi teman-teman Joghikan video Walaupun potongannya sedikit ya Tapi saya Sengaja memotong videonya Yang Dimana Mas Gibran Sangat Lancar Lumayan lancar Jawab pertanyaan Dari Bishumu Hai Mungkin Tidak seperti apa Yang dibayangkan Para netizen-netizen Di luar sana Ternyata Mas Gibran Cukup lancar Dan bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari Kusmu Hai Intinya Mas Gibran Di debat Capres Ini Lumayan lancar Dan Sangat Profesional Sekali Cara jawabnya Oke teman-teman Ini bukan masalah Membelah Capres Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Ini hanya Dokumentasi Video untuk kalian Semuanya Semoga Semua terhibur Dengan video ini Kita ketemu lagi Di video berikutnya Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati